Nah, nih, kita harus lebih waspada dan hati-hati terhadap orang yang tidak kita kenal. Nih, kayak video tadi tuh, informasi tadi, lor. Nah, kan itu kan jualan. Kalau kita berjualan, kalau sekiranya mencurigakan yang pembeli kita, tinggalkan. Itu rezeki sudah ada yang ngatur, lor. Informasi selanjutnya. Nah, ratusan petani sawit di Kabupaten Merangin melakukan aksi demonstrasi ke kantor Bupati Merangin. Meminta pemerintah Merangin ikut serta memperjuangkan harga sawit yang anjro akibat larangan ekspor. Kayak mana kelanjutannya? Kita tengok. Di pantauan. Bang Jek. Ratusan petani sawit di Kabupaten Merangin turun melakukan aksi demonstrasi. Para demonstrans ini mendatangi dan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Merangin. Kedatangan ratusan petani sawit ini guna menyikapi harga sawit yang saat ini dirasa cukup murah sejak diberlakukan larangan ekspor oleh pemerintah pusat. Selain itu, para petani swadaya yang selama ini juga merasa terzolimi oleh pabrik kelapa sawit yang membeli sawit petani cukup rendah dari harga yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Jambi yang selisihnya cukup tinggi. Seperti contoh, saat ini harga yang ditetapkan Rp2.800 per kilo, namun pabrik hanya membeli dengan harga Rp1.300. Sehingga harga di tingkat petani di Merangin sudah di bawah Rp1.000 per kilogram, dan saat ini juga pabrik telah enggan untuk membeli sawit petani. Untuk itu, para petani sawit meminta pemerintah Merangin untuk ikut serta memperjuangkan nasib para petani sawit agar menyampaikan tuntutan ke pemerintah pusat dan juga bisa memperjuangkan harga sawit petani sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah Provinsi. Tentang harga, harga di petani sekarang sangat kurang, kami merasa sangat dihubikan oleh PKS-PKS yang ada di Kabupaten Merangin. Itu sangat berhasil. Kami dirampok Pak, dirampok Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilo. Karena kenapa dirampok? Karena harga TPS itu sudah ditetapkan bersama melalui Dispung Koropsi Jambi, PKS, dan Pasindo. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.